Sekarang kita lanjut cara penempungan ya bun Ini untuk penempungan basah dan kering Basah itu untuk ikan, untuk wilet ayam, daging ayam Dan untuk jamur bisa, karena jamur kan dicuci Jadi dia masuk ke dalam yang basah Kalau kering, itu misalkan tempe, tahu, telur goreng Telur ceplok bun, dibikin crispy Itu penempungan basah Yaitu sebelum dicelupkan ke tepung kering Kita masukkan ke dalam tepung bumbu yang sudah kita airin Baru kita masuk ke tepung Bahan yang disediakan Di 1-2 liter air es Ditambah 1 butir putih telur Kita kocok, nanti buat pencelupan Ini semuanya sudah dibalirin aja ya bun Boleh memakai susu, boleh memakai putih telur Tapi tidak amis ya bun Ini harus dingin Perlu diingat, ketika penempungan tangan tidak boleh basah Tangan harus kondisi kering ya bun Kita mulai dengan penempungan yang kering dulu Jadi dimulai dari ayam, daging atau yang sudah dimarines Kita celupkan ke tepung Lalu kita kubur Jadi 2 kali pencelupan 3 kali penempungan Penempungan pertama diremas-remas seperti memeras kelapa Usahakan sampai tepung masuk ke dalam Dagingnya Masih ada yang belum putih Kita terusin lagi bun Sampai tertutup semua rapat Karena penempungan pertama yang menentukan juga Sama penempungan yang terakhir Setelah itu kita celup Ini penempungan yang pertama Sudah mulai kelihatan ya bun Lalu kita celup Berikutnya kita coba untuk yang ayam Tangan jangan sampai basah Jadi setelah ayam dimasukkan tepung Kita cumpur dulu Yang kita remas adalah tepungnya Jangan sampai tangan terkena langsung dengan ayam basah Seperti memeras santan Misalkan semua tepung masuk ke selah-selahnya Agak dipenjat-penjat biarkan masuk ke dalam Yang ini udah sama aja Ini sama aja ya bun Sama kayak Sama kayak bagian ayam Jadi 1 kg ayam 1,1-1,2 ayam Bisa dibagi 12 potong Jadi hasilnya Bagus Tidak terlalu besar Lalu kita tiriskan Tangan jangan basah Ini penempungan kedua Kalau tepungnya kurang Kita tambah lagi Jadi tepung jangan langsung dipakai Bareng rumahnya Yang kedua Penempungan bukan ditekan Tapi dibulung-bulung Agak ditekan gini Tapi agak dibulung-bulung Sebaiknya menggunakan baskom yang lebih besar ya bun Biar bisa Leluasa Ini terlalu kecil sebenarnya baskomnya Ini penempungan yang kedua Masih satu lagi Satu kali pencelupan Satu kali penempungan Kita rendam lagi ke air Kalau mau langsung dua Juga bisa Dikatungkan dulu Ini untuk pembuatan Ayam prispi yang banyak pun Jadi harus sekalian Kalau satu-satu Pasti yang ada Digulung-gulung Agak ditekan Kesamping Tapi digulung-gulung Terima kasih telah menonton Ini yang kedua Penempungan kedua Saya penempungan yang ketiga Ini yang dada tadi Ketiga juga Cuma digulung-gulung aja Terima kasih telah menonton Sayatnya jadi berdua Sayatnya jadi berdua Kalau dirasa kurang kriwilnya bisa digulung-gulung lagi untuk ayam yang kecil mungkin agak ditebelin biar nanti segera segedenya sama dengan yang lainnya ditambahin aja digulung-gulung lagi semakin sering digini semakin banyak kriwilnya ini untuk ikan juga bagus ini siap digoreng setelah penepungan terakhir sebaiknya langsung digoreng di penggorengan yang minyaknya sedang panas tapi setelah dimasukkan ayamnya kita bikin sedang sedang sedikit tekan dulu aku merudu ayam selamat menikmati selamat menikmati kalau tepung kurang kita tambah lagi tambah lagi jangan sampai tepung kurang agak ditekan sambil di buling-buling untuk penepungan yang kedua dan ketiga kalau yang pertama seperti memeras kita akan membuat santan ini yang dada tadi yang filet yang filet ingat ya bun setelah penepungan ketiga yang terakhir kita harus masukkan ke penggorengan yang sudah di panaskan tapi dengan api sedang harus langsung karena kalau tidak akan terjadi peku atau seras ini yang dada daging dada kiri wilnya pahal kalau untuk rosan digoreng jangan sampai coklat jadi sekiranya ayam yang di dalam matang aja tepungnya jangan sampai coklat banget langsung kita angkat kita dinginkan baru disimpan di frozen untuk menggoreng minyaknya harus penuh ya bun sampai semua ayamnya terendam supaya bisa mengembang maksimal dan kalau untuk frozen sepertinya seperti ini aja sudah cukup jadi jangan terlalu coklat ini sebenarnya nanti kalau udah agak diluar agak lama udah enggak coklat sedikit sedikit untuk frozen sebagain begini dibiamkan setelah dingin baru dimasukin ke freezer ini seriuk yang tadi ini sancatnya sancatnya melambai sebelum musimu keras jangan dibolak balik biar seriuknya tidak patah sepertinya sepertinya madem kita kita angkat ini yang saya yang yang gila dada kita praktek yang sering kita ambil dari sisa-sisa yang agak bergundel-gundel belum enggak bisa ini kita pakai ini untuk ini juga dipisah dipakai bun sisanya nanti dipakai bakwan dipikin gorengan tepe buat mengurung tempe ikan udah ada rasa kasih air jadi sisa yang bergundel kita keringkan kita ayah yang bergundel kita simpen bisa dipakai untuk goreng-goreng untuk bikin bakwan jadi tidak ada yang terbuang dipakai air biasa nggak itu kita bikin dari yang bawang bombay dulu bawang bombay kita iris lalu kita lepaskan untuk bahan-bahan yang kering harus dicelup dulu dengan tepung yang sudah diairin ini bawang bombay ini ya tangan jangan sampai kena air basah ya bu ini gak usah diremas karena kalau diremas patah yang penting digurung-gurung ringan aja lalu kita masukkan ke tempat yang pasang lebih adonan telur diriskan angkat lagi semakin sering penepungan semakin tebel jadi pemakaian tepung itu sesuai kita aja kalau kita lebih pengen lebih banyak ribu nya ya ditambahin terus penepungannya diulang-ulang tapi hasilnya nanti akan besar banget Bu jadi kalau mau maksimal itu tiga tapi kalau mau yang ini nggak terlalu banyak tepung dua kali ketepungannya kok udah cukup cuma kalau kayaknya sudah cukup ini kalau digoreng bahwa seperti cumi goreng sudah cukup terus untuk jamur karena jamurnya udah basah langsung boleh dicelup boleh nggak papa tapi kalau biar ada rasa lebih masuk ke dalam kita celup boleh dibelah dua beli boleh gede ini jamurnya biar nggak itu harus dicuci dulu biar nggak bau bau jamur yang penting tangan jangan sampai basah ubur dulu baru kita ujut tepungnya lalu jamur kita tepungnya full dia akan lebih lama kriuknya ini juga bisa untuk jamur inoki ya iya jamur inoki pempe juga ya bol kita coba satu tempe aja pempe tahu telur crispy caranya dengan diceplok dulu telurnya setelah dingin ditiriskan masukkan ke tempat yang basah dulu seperti ini baru kita uyak-uyak kalau mau tebal berarti di cerupa lagi kalau nggak mau ya udah cukup dengan satu kali penepungan seperti memerah santan aja kalau ini tapi jangan terlalu diremas setelah penepungan terakhir harus langsung dimasukkan ke penggorengan yang sudah disiapkan kita cek api panas tidak dengan cara gini bun nah berarti ini panas udah kita goreng tempenya ya bun ini pun kriul ini yang bombay ini jamur bun jamur merang tempen ini bukan minyaknya bukan kotak tapi dari tepung ya seperti tumis ini hasil yang kita goreng tadi jadi ini yang sayap kiri besar hmm kriuknya berasa ini penempungan tiga kali ya bun jadi kalau mau dikurangin tepungnya bisa dikurangin penempungan dua kali jadi satu kali pencurupan dua kali penempungan ini hasil tempe tadi tapi cuma dua kali penempungan kalau tempe sebaiknya dimarines dulu sebentar karena kalau tempenya tebal aku lihat kurang masuk ke dalam ini jamur juga dua kali penempungan kalau dibikin dikecil-kecilin gitu lebih bagus bun jadi lebih kriuknya lebih lama ini kayaknya yang kecil ini yang besar kan rasanya seperti daging menyah dan enak bahan bombe juga penempungan dua kali jadi kalau gue udah ingin lebih besar tepungnya lebih kelihatan ini menutupin bombenya dilakukan penempungan tiga kali ini cuma dua kali seperti sudah bagus cuman kalau mau lagi tambah lagi dia tambahin lagi tepungnya jadi penempungan penculupan dua kali penempungan tiga kali tapi dengan cara dicelup ke dalam adonan yang dikasih air bawang bombe juga rasanya enak untuk usaha bisa 8 jam kriuknya bun kalau untuk ayam ya tapi kalau untuk jamur sebaiknya di suir-suir jadi dia lebih lama tepuknya lebih banyak membungkus jamurnya next kita kasih resep telur crispy terima kasih terima kasih